Silahkan juri, aku out. Saya sepakat kualitas lingkungannya ya, enggak bagus ya. Aku in. Saya agak menyayangkan penggunaan teks. Banyak sekali paiponya. Prosesnya, mas Gien. Mana ketika diri ini bertanya? Oke, oke. Oke, kalau begitu out. Saya lihat sebetulnya animonya semakin baik ya. Jadi artinya juga dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ya. Dengan tadi yang jumlah pesertanya cukup banyak, ribuan. Saya kira ini adalah sebuah informasi terkait dengan keberadaan lomba foto dan video ini yang tersampaikan. Dan yang paling penting sebetulnya di sini kami ingin juga menyampaikan pesan kepada semua hal. Kita harapkan bahwa ke depan yang namanya membangun rumah itu tidak hanya mengkonstruksi rumah, tetapi kita tidak membuat rumah dalam arti house, tetapi rumah dalam arti home ya, membangun kehidupan. Harapannya mungkin mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi peserta. Rauh ini, itu banyak yang bisa, apa namanya, balance ya, atau mengkonseptualisasi lebih baik gitu, antara informasi dan kemudian bagaimana itu disampaikan lewat kisah yang dramatik yang bagus dan dikomunikasi ditangkap dengan estetika yang sangat baik. Mungkin saya mengharapkan sebenarnya ada peserta animator-animator yang mungkin bisa ikut di dalam kompetisi berikutnya yang lebih bisa, apa namanya, mengembangkan dengan baik ya aspek dramatik dan estetika dari animasi. Dan tinggal di rumah ini, kan sama saya kerjanya sebagai kulit bangunan ya. Temanya bagus ya, yang dibentukkan bukan bentuknya rumah saja gitu, tapi orang yang mengisinya. Ada dua sisi, bangunannya menjadi penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah siapa yang mengisi bangunan itu. Saya kira memang juara satu itu pantas sekali karena sangat memenuhi kriteria membangun rumah, membangun kehidupan. Jadi nanti untuk lomba apapun atau mau ikut lomba sejenis tahun depan ketika ada tema, berdirilah di belakang tema itu. Aku out ya, saya yakin. Karya-karya yang masuk memberikan gambaran kepada kami. Rumah itu bukan sekadar tempat untuk berteduh. Tetapi dari sana kita bisa membangun sebuah kehidupan, menawarkan nilai-nilai positif bagi lingkungan. Karena begini, karya visual baik foto maupun video, itu kan bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga dia memiliki kekuatan untuk memberikan hiburan, termasuk juga mengedukasi. Nah, ketika tiga hal itu terpenuhi, maka karya tersebut itu memiliki kekuatan untuk memengaruhi, mengajak orang lain yang melihat karya tersebut. Nah, itu tergambar dari banyak karya yang masuk dalam kompetisi kali ini. Harapan yang kekuatan untuk kami, ataupun senyum yang menyimpulkan kami. Pada akhirnya, membangun rumah, membangun kehidupan.